Jadi untuk baju yang mereka buat itu, untuk kualitas fashion yang udah jadi itu bisa dikatakan termasuk yang kualitas premium, Pak. Untuk tenaga kerja kami, binaan kami, semuanya disabilitas. Dari desain, potong, pola, jahit, sampai finishing jadi baju yang siap dijual. Di sini tempatnya terbatas, jadi teman-teman Tunarung itu di rumah masing-masing ambil potongan wasker dari sini, dibawa pulang, dicahit mereka. Jadi ada yang Tunarung dari Ketileng, ada yang dari Lampere, itu mereka ambil dari sini terus dikerjakan di rumah masing-masing. Yaitu alhamdulillah malah saya membuka lapangan usaha yang akhirnya. Kurang lebih ada 10 orang, itu sampai kepekalauan. Dari tadinya pandemik terus terdampak, akhirnya saya justru membuka karena orderan maskernya kan baiknya, akhirnya kekurangan tenaga. Dan mereka yang dari pabrik sepatu, dari konveksi mereka yang udah close, yang di pabel, saya panggil, ayo main ke rumah, liat mereka. Terus mereka bilang, oke saya bisa, oh iya, boleh kamu ambil. Terus mereka ambil, bawa kurang ke rumah masing-masing, mereka kerjakan, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan masker, masih ada pesanan. Tapi untuk baju berkurang. Berkurang. Iya, iya, iya. Ini gak sekolah, tapi orang-orang juga saling tangan. Oh, oke, ini benar baik ya. Iya, tapi suaranya semuanya. Suaranya semuanya. Suaranya semuanya. Oh, ini bagus. Oh, nah terusnya di doling ini ya? Iya, ini maskernya belakangnya yang sakit, Pak. Jadi suaranya buatnya semuanya. Selama pandemi ini, penjualannya gimana? Biasanya kan, walaupun tidak ada orderan, kami tetap produksi untuk di jual. Karena supaya mereka perlu pakai pekerjaan. Jualnya, jual retail aja kemana-mana gitu ya? Retail, seringnya ke pameran, Pak. Oh, ke pameran. Tapi sekarang gak ada pameran juga? Iya, itu. Itu, kami dua bulan ini terdampak, gak ada kegiatan, sempat nangis semua. Terus waktu itu. Kan nangis aja gak bisa, Pak. Cuma nangis, Pak. Nangis, terus akhirnya, Akhirnya ada timbul itu, Tersanya, Pak. Terus tiba-tiba dari customer yang di Serapaya, Gak tolong pilih masker batik, 500 piece ke Serapaya. Langsung semangat kami timbul. Langsung, gak cuma bikin 500, Perca semua dibuat. Terus saya lewat Instagram sama WA. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bisa untuk, Kok bertransfer di hari? Oh, gitu. Panyu? Iya, Pak. Jalan terus ya? Jalan terus sampai sekarang, Alhamdulillah. Jualnya berapa permisis gitu? Perfis, Rota-Rota 10.000. Rota 10.000. Itu 3 atas, 2 sisi, Jadi bisa bolak-balak. Masihnya, Iya. Rota 10.000. Terus, Ada yang lebih 3, Pak. Tergantung nanti permintaan. Oke, iya. Ternyata, Maskernya pun masker-masker yang tematik. Iya. Kenapa dibuat masker-masker merah putih? Ini dipakai untuk merayakan 7 Agustus. Jadi temanya itu. Ada jika tema yang lain, Ternyata ada masker yang dipesan oleh protokol provinsi. Protokol provinsi Jawa Tengah. Berarti bisa pesan. Lalu apalagi, Ternyata ibu-ibu itu, Ada bayar, ada boder. Ini biasanya untuk pesan. Undangan. Akhirnya, Masker pun akan mengikuti gaya, Mengikuti jangkanya. Inilah bagian dari kreasi inovasi yang membuat, Apa namanya, Percaya laku. Terus kemudian dipakai bagus. Orang menjadi percaya diri. Dan masker adalah salah satu fashion yang hari ini menjadi bagian dari cara berpakaian baru. Jadi pakaian kita tidak hanya baju, Tidak hanya pakai celana, Kalau ibu-ibu tidak hanya pakai rok, Tapi tambahin. Masker. Ya kan? Menjadi menarik. Yang lebih menarik, Kenapa saya ngomongnya, Tapi ada suaranya mulutnya tidak bergerak. Itu juga karena inovasi masker. Bisa lagi coba ngecek bagaimana ya, UKM-UKM kita ini bisa survive, Bisa jalan, Dan mereka masih penuh semangat. Dan yang menarik dari badan India ini adalah, Penjahit-penjahitnya penyandang disabilitas. Jadi ada tuna rungu, Ada tuna wicara gitu, Yang ini, Mereka semuanya bisa bekerja, Dan produksinya jalan terus-menerus. Ini karya-karya mereka yang menurut saya, Perlu kita support lah. Mesti kita beli. Kita beli produk temen kita rame-rame. Terima kasih.